Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Kita akan informasi selanjutnya, Saudara Kompetisi Sekolah Sepak Bola Garuda Anak Nusantara di Kepahyang resmi dibuka Wakil Bupati Kepahyang di lapangan Montenveli, Kebupaten. Wakil Bupati Kepahyang, Zurdinata, dengan didampingi Hartono selaku sekitaris daerah Kabupaten Kepahyang membuka secara langsung kompetisi Sekolah Sepak Bola atau SSB Garuda Anak Nusantara di lapangan Sepak Bola Montenveli, kawasan wisata Kabawetan Kepahyang. Pembukaan itu dibuka secara simbolis dengan menendang bola dari tengah lapangan, mengarah ke gawang oleh Wakil Bupati Kepahyang. Wabuk mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang sangat mendukung kegiatan tersebut yang mana kegiatan positif dapat mengharumkan nama daerah dan Kabupaten Kepahyang dapat ikut serta dalam mengasah minat atau bak-abakan anak seprovinsi Bungkulu. Ini kita membuka Liga atau Pestipal Garuda Anak Nusantara, zona Bungkulu, regional Sumsel. Nanti yang duara di zona Bungkulu mewakili regional Sumsel. Nanti juga kalau duara di regional Sumsel itu mewakili dekat Nusantara. Tentunya bagi kami Kepahyang, kegiatan ini sangat positif sekali. Pertandingan diikuti oleh 31 sekolah sepak bola yang ada di Provinsi Bungkulu. Kepada dinas perhubungan yang juga selaku Ketua Panitia, Febrian Hendra mengatakan, peserta yang ikut dari umur 10 tahun atau usia 10 diikuti sebanyak 13 tim dan peserta umur 12 tahun atau U12 sebanyak 18 tim sepak bola. Di kesempatan yang sama, Bunda Irma selaku manajer Garuda. Kepada Nusantara atau GAN menjelaskan kegiatan ini sendiri dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2022. Nantinya akan diambil 3 tim dari masing-masing usia untuk mewakili Provinsi Bungkulu untuk berlaga di final regional Sumatera bagian Selatan di Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah yang pertama kali kita adakan di Sumbangsel dan Bengkulu ini adalah Provinsi yang luar biasa yang bisa melaksanakan di zona MAP di Kabupaten Kepayang ini. Dan juara-juara yang di sini itu nanti akan masuk di final regional Sumbangsel yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Kepayang, Alexandra, TVR Mkulu melaporkan.